Intro Abu Salamah bin Abdul Asad Abu Salamah adalah salah seorang sahabat pertama yang hijrah ke Madinah. Ia menikah dengan Ummu Salamah. Sepeninggalnya, istrinya dinikahi Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Abu Salamah bin Abdul Asad adalah seorang sahabat yang mulia. Nasabnya Nama dan nasab Abu Salamah bin Abdul Asad adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Mahzum al-Mahzumi. Bani Mahzum adalah salah satu kabilah kuat di kota Mekah. Ibunya adalah Barrah binti Abdul Muttalib. Artinya, dari sisi ibunya, ia merupakan sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abdul Asad ini lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Salamah dibanding nama aslinya. Dan ini terjadi pada banyak sahabat Nabi SAW. Dalam Al-Isabah, Ibnu Hajar mengatakan, dulu namanya adalah Abdu Manaf. Lalu Nabi SAW menggantinya dengan Abdullah. Menikah Abu Salamah menikah dengan seorang wanita yang luar biasa. Dialah Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Memeluk Islam Ibnu Hajar meriwayatkan kisah keislamannya dalam Al-Isabah. Ibnu Ishak berkata, Abu Salamah memeluk Islam setelah sebelumnya didahului oleh sepuluh orang saja. Artinya, ia termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ia memeluk Islam bebarengan dengan keislaman Uthman bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Mutalib dan Abdurrahman bin Auf. Yaitu sebelum Nabi berdakwah di Darul Arqam, Al-Isabah. Peranannya Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di awal-awal hadis Ibnu Abbas. Orang pertama yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan orang pertama yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri adalah saudaranya, Sufyan bin Abdul Asad. Abu Salamah termasuk orang yang pertama hijrah ke Madinah. Ibnu Mandah menambahkan, Yang pertama juga ke Habasyah. Musa bin Okubah dan selain dia dari kalangan penulis Al-Maghazi, Menyebutkan bahwa Abu Salamah adalah seorang yang hijrah ke Habasyah, Kemudian ke Madinah dan juga turut serta dalam Perang Badr. Wafatnya Al-Baghawi menukil ucapan Abu Bakar bin Zanjuyah. Ia mengatakan, Abu Salamah wafat tahun 4 Hijriah, Sepulangnya dari Uhud. Di perang itu, ia mengalami luka. Dan karena luka itulah ia meninggal dunia. Rasulullah memujinya dengan menyebutkan hal-hal tertentu. Ibnu Sa'ad mengatakan, Abu Salamah adalah seorang yang turut serta dalam Perang Badr dan Uhud. Lalu ia terluka di Perang Uhud. Lalu Nabi mengirim pasukan menuju Bani Asad di bulan Sofar tahun 4 Hijriah. Saat ia kembali, Lukanya semakin parah hingga ia wafat di bulan Jumad al-Akhirah karena luka itu. Demikian, Allahuaklam.